selamat menikmati selamat datang di bisri channel jumpa lagi dengan saya bisril video kali ini kita akan mencoba mencoba membuat ya jadi pemakaian satu antena untuk dua TV jadi mencabangkan antena TV pertama-tama yang kalian harus punya itu splitter ini splitter-nya splitter untuk antena TV nya dengan tipe satu input dan dua output seperti ini nih bisa teman-teman lihat jadi inputnya ini buat antena sedangkan outputnya ini buat TV TV satu dan TV dua nah lalu disini ada jack konektor juga seperti ini Oh untuk splitter ini harganya itu sekitar Rp30.000 kalau kalian beli di toko kalau di online lebih murah ya lalu disini ada konektor disini ada konektor harga konektor itu sekitar Rp3.000 satunya itu lalu disini ada disini ada konektor male ini yang female ini male ini yang membuat antena ke TV jek konektor ya ini seharga Rp6.000 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 oke lalu ini ini nantikan nah nah ini konektor ini buat disini seperti ini jadinya nah untuk untuk topologinya itu disini saya ini memakai buat antena jarak itu sekitar 10 meter lalu untuk TV satu ini dengan kabel coaxial itu sekitar enam 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 meter aja nah ini yang tipik kedua ini agak jauh nih jadi saya maka ini buat jarak 15 meter dari dari sini dari splitter saya hitungnya dari splitter ya ini antena 10 meter ini juga ada jaraknya sekiranya ini maksimal itu sekitar 20 meter ya jadi dari splitter ke perangkat seperti itu oke oke seperti ini jadinya sekarang kita akan mencoba pemasangan kabel ya untuk pemasangan kabelnya oke disini saya sudah menyediakan kabel dengan panjang sekitar 18 meter ini kabel coaxialnya ini kabel yang udah satu set jadi ini lebih murah harganya jadi kalau kalian di meteran yang bagus merek melden itu seharga Rp9.000 per meter jadi saya beli yang sudah sudah jadi mungkin kualitasnya juga biasa saja tapi harganya lebih murah dan dijangkau disini nah disini nah disini kabelnya jadi kita kupas dulu oke sebentar di sini kita coba sudah mengupas mengupas kabelnya ya sekiranya sepanjang ini lalu konektornya kita masukkan di sini kabelnya ini sini nah seperti ini ya Hai nah seperti ini ya kelihatan ya seperti ini lalu bagian sininya kamu kasih disolasi ya bentar nah disini kalian solasi dia tidak lepas seperti ini jadinya lalu kalian sambungkan ya alatnya seperti ini ini masih kembali ini contoh satu ya nanti sisanya sama cara pemasangannya seperti ini seperti ini ini jadinya hasilnya oke sekarang kita coba untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya ke pemasangan kabel ini ke konektornya sekarang kita coba implementasinya keseluruhannya seperti apa yuk kita coba yuk kita coba yang pertama hasilnya seperti ini lalu ini hasil dari tv kedua seperti ini jadi hasilnya seperti ini agak sedikit pintik-pintik mungkin harus ada penambahan buster ya oke sekian terima kasih yang sudah melihat video saya tentang cara mencabangkan antena tv untuk dua tv terima kasih jangan lupa subscribe dan like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati